Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Mabel PJOKA kelas 7, Permainan Bula Kecil, Materi Kasti. Pengertian Kasti adalah olahraga permainan bergu yang dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain. Pemainan ini dimainkan di lapangan berbentuk 4 persegi panjang, yang dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 cm. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Berikut adalah lapangan kasti. Berbentuk persegi panjang, panjangnya antara 60 meter sampai 70 meter, Lebarnya sekitar 30 meter. Di sini ada keterangan A, adalah ruang bebas atau ruang tunggu. B, tempat pelempar atau pelambung. C, tempat pemukul. D, tempat penjaga belakang. E, tempat perhentian pertama. F, tempat perhentian kedua. G, tempat perhentian ketiga. Berikut adalah peralatan kasti. Pertama ada pemukul kasti. Kedua ada bola. Ketiga ada penanda. Yang keempat ada pendera. Teknik yang akan kita pelajari, yang pertama adalah teknik melambungkan bola untuk dipukul, yaitu sebagai pelempar. Yang kedua, teknik lempar tangkap bola. Yang ketiga, teknik memukul bola. Teknik melambungkan bola untuk dipukul. Seorang pelambung bertugas melambungkan bola ke arah pemukul dengan ayunan dari bawah dengan satu tangan. Oleh karena itu, pelambung harus mampu melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemain yang akan melakukan pukulan. Nah, berikut adalah contoh gerakan melempar atau melambung kepada seorang yang akan memukul bola. Gerakannya ayunan dari bawah ke depan. Selanjutnya, teknik lempar tangkap bola melambung. Melempar dengan satu tangan. Sebelum bola itu dilemparkan, bola harus diarahkan pada sasaran lempar yang akan dituju dengan arah melambung di atas kepala. Sedangkan, penangkap dengan satu atau dua tangan bersiap menangkap di atas kepala juga. Seperti contoh di gambar. Selanjutnya, teknik lempar tangkap bola lurus. Melempar dengan satu tangan. Sebelum bola itu dilemparkan, bola harus diarahkan pada sasaran lempar yang akan dituju. Dengan arah lurus tinggi antara perut dan dada. Sedangkan, untuk penangkap dengan satu atau dua tangan, bersiap menangkap di bagian depan antara perut dan dada juga. Seperti contoh di gambar. Selanjutnya, teknik lempar tangkap bola rendah. Melempar dengan satu tangan sebelum bola itu dilemparkan, bola harus diarahkan pada sasaran lempar yang akan dituju. Dengan arah di bawah lutut. Sedangkan, untuk penangkap dengan satu atau dua tangan sambil menekuk kaki. Bersiap menangkap bola di daerah bawah lutut. Seperti contoh di gambar. Yang selanjutnya adalah teknik memukul bola. Adalah, mengayunkan pemukul atau stick yang biasanya terbuat dari bahan kayu untuk membenturkan terhadap bola baik dipegang dengan satu atau dua tangan. Ada dua teknik pukulan, yaitu yang pertama, swing. Yaitu ayunan pukulan keras. Yang kedua, bone. Adalah, ayunan hanya setengah menunggu datangnya bola. Jadi, bolanya hanya pelan. Dan kita bisa memberikan arah bola. Yang pertama, bisa bola lambung, bola lurus, dan bola rendah. Nah, berikut contoh gerakan memukul bola. Dengan ayunan, dari belakang, ketika bola datang, bersikap untuk dipukul. Nah, sekarang waktunya tugas. Yang pertama, tuliskan pengertian bola kasti beserta teknik yang diberi penjelasannya. Jadi, kalian tuliskan pengertian bola kasti, terus tekniknya apa saja, terus berikan penjelasannya. Nanti hasilnya di foto. Yang kedua, praktikan teknik limpar tangkap bola atas, lurus, dan rendah. Dengan memantulkan di dinding masing-masing sebanyak lima kali. Nah, nanti hasilnya di video ya. Yang ketiga, praktikan teknik memukul bola dengan bola dilempar sendiri atau dibantu orang lain sebanyak lima kali. Nanti hasilnya juga di foto. Nah, untuk modifikasi alat praktik, kalian memukul jika tidak mempunyai stake, kalian bisa menggunakan satu, kemoceng. Yang kedua, dari bambu atau bahan lainnya yang bisa digunakan sebagai pemukul. Yang kedua, bolanya bisa menggunakan bola teknis atau bola mainan. Yang penting bisa digunakan. Nah, untuk pendalaman materi, kalian bisa download modulnya di kolom deskripsi ya. Untuk tambahan materi belajarnya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!